Terima kasih telah menonton Ketika remaja tersebut berhasil diamankan setelah terjatuh dari motor saat dilakukan pengejaran oleh petugas dan warga Dari ketiga remaja tersebut, dua diantaranya merupakan anak masih di bawah umur, sementara pelaku lain merupakan seorang alumni SMP Selain itu dari tangan para siswa, petugas kepolisian juga berhasil mengamankan dua buah senjata tajam berupa serulit yang diduga akan digunakan aksi tawuran Menurut Kaposek Bojong Picung, Ibtu Eryanto pihaknya membenarkan kejadian tersebut hingga saat ini ketiga remaja tersebut masih dilakukan pemeriksaan di Posek Bojong Picung Selain itu pihaknya akan melakukan pembinaan serta memanggil orang tua siswa dan pihak sekolah Jadi kemarin saya selaku ke Posek, seperti biasa memerintahkan anggota kami untuk sali patroli Di jam-jam yang kami anggap rawan-rawan Kemudian pada saat patroli itu, anggota saya melihat sepeda metrik yang berbanding tiga Yang melakukan ikan ke arah jati Kemudian secara spontan, anggota berhenti dan berbalik arah Sementara itu masyarakat mengejar sepeda metrik itu dengan anggota Akhirnya mereka terjatuh Dan pada saat itu kita bisa mengamankan tiga orang Dengan maraknya terjadi aksi tawuran, pihaknya kini akan terus melakukan patroli setiap harinya Untuk mengantisipasi terjadinya aksi tawuran Heri Setiawan, Bandung TV